salam damai kristus denny iskandar adalah pemuda asal bandegelang banten anak dari seorang ibu yang single parent penjual kopi di pasar kambing tanah abang jakarta pusat ia salah satu murid dari abu yakyai haji ahmad muhtadi bindi miyati al bantani tokoh spiritual muslim yang sangat disegani di provinsi banten pada hari rabu tanggal 28 juni tahun 2023 denny iskandar bertemu dengan paus fransiskus saat berjumpa dengannya paus fransiskus berkata kepada denny bene futuro di indonesiana yang artinya nah ini dia masa depan indonesia lewat katolikana diberitakan kalau foto pertemuan dengan paus fransiskus baru terkirim dua bulan setelah berjumpa karena sebagian uang saku yang diterimanya dari yayasan nostra etate sebagian dikirimkan kepada ibunya sehingga ia tidak lagi memiliki uang ia tidak memiliki apa-apa termasuk uang saku lagi jadi untuk mendapatkan foto bersama paus fransiskus di studio vatikan suster francisca cp seorang sahabat dan sekaligus ibu angkatnya yang bagus foto itu sehingga kabar ini baru diberitakan dan menjadi viral dua bulan sesudahnya denny iskandar sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan paus fransiskus bahkan berbincang empat mata dengan paus di vatikan karena denny bukanlah seorang katolik dan dia juga bukan siapa-siapa yang memiliki akses untuk bertemu dengan paus fransiskus ia hanyalah lulusan fakultas usuludin jurusan studi agama-agama universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta denny adalah anggota pergerakan mahasiswa islam indonesia atau pmii dan aktivis simpunan mahasiswa islam hmi dan sebagai seorang muslim dia tidak menyangka bisa bertegur sapa dengan pemimpin gereja katolik dunia sekaligus kepala negara vatikan yaitu paus fransiskus denny iskandar berkata saya sangat senang bisa bersalaman dan bertegur sapa dengan yang mulia paus fransiskus apalagi kemarin duduknya di bangku paling depan tentu itu sebuah kehormatan menurut denny iskandar paus fransiskus sebagai kepala negara vatikan dan pemimpin gereja katolik dunia adalah sosok yang humble dan punya komitmen yang tinggi dalam membangun perdamaian dunia dikutip dari tribun jabar denny iskandar berkata dalam pertemuan itu saya juga bilang bahwa jika ada waktu santo padre fransiskus harus datang ke indonesia kemudian juga saya bilang terima kasih telah memberikan saya beasiswa lewat nostra etate foundation serta saya juga bilang doakan saya dan indonesia kemudian paus fransiskus bilang iya apakah paus fransiskus akan mengikuti undangan denny iskandar ke indonesia kita tunggu kabar selanjutnya kesempatan denny iskandar berbincang akrab dengan paus fransiskus datang setelah ia mendapatkan beasiswa dari yayasan nostra etate vatikan untuk studi hubungan antaragama beasiswa dari universitas kepausan santo thomas aquinas angelicum yang berlokasi di roma dan akhir juni lalu beasiswa itu sudah tergenapi denny iskandar menjelaskan kalau dirinya tertarik untuk melanjutkan studi tentang gereja katolik dan dialog lintas agama di vatikan ia menilai kalau gereja katolik pasca konsili vatikan kedua menjadi lebih moderat terbuka dan progresif terlebih dalam hal memajukan dialog lintas agama dengan spirit hidup bersama secara praktis ada banyak dokumen maupun encyklik gereja katolik yang bicara tentang konsep dialog lintas agama yang terbaru adalah dokumen human fraternity itu adalah dokumen apostolik paus fransiskus saat bersilaturahmi dengan grand sheikh tayeb imam besar al-assar yang bertempat di abu dhabi denny iskandar berkata kita semua harus sadar bahwa saat ini tatanan dunia sudah berubah musuh kita bukan lagi antar pemuluk agama musuh nyata agama adalah kemiskinan kesenjangan perubahan iklim kesehatan global juga perubahan iklim nah oleh karena itu semua pemuluk agama itu harus bahu membahu menyelesaikan persoalan itu terlebih islam dan gereja katolik itu jelas punya tanggung jawab terlebih saat ini sudah ada dokumen human fraternity itu kan jadi standingnya sudah jelas semoga pesan dari denny iskandar yang telah belajar dari fatikan ini jadi pikiran semua rakyat indonesia terutama untuk umat muslim dan umat katolik bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini disubscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas dukungan anda